Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel motor 99 Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngetes riding Kawasaki Ninja 250 Yang tipe Garbo 2011 Oke Sekarang kita nyalakan dulu Ini tipe Garbo ya Oke Sekarang kita jalan Oke Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama yang saya rasakan di motor Ninja 250 tipe Garbo ini Yaitu saat menaikin giginya keras Itu yang pertama Ini mungkin karena faktor umurnya yang udah tua ya Udah 10 tahun Dari 2011 sampai 2021 Kemungkinan saja seperti itu Karena koplingnya ini tinggi tapi Keras Untuk mengopor enak Masih enak ngopornya tapi untuk naikannya untuk Ya keras Kalau masalah Untuk Ya Reddingnya sih masih oke ya Gasnya pun masih enak Sekarang kita rasakan shocknya Enak Dua-duanya masih enak nih Shock depan sama shock belakang masih enak Kayak Gimana ya Kayak gak terasa aja ya Perasanya kayak gak terasa lah Enak lah pokoknya Ini sore hari di puasa yang pertama Orang banyak Yang jualan ya Cari rejeki untuk Bahan pembuka puasa Orang-orang yang sedang berpuasa ya kan Ini sih belum seberapa banyak ya orang jualannya Karena Mungkin hari pertama ya Ya bagi kalian yang sedang berpuasa Bagi Umat Islam semua Ya semoga saja Amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menguji kesabaran kita Dengan Menahan lapar Segala-galanya Atas nama yang nafsu Ya Sambil kita jalan Kita ngomong Kemana aja boleh Yang penting Ya tentang yang bermanfaat Apakah tentang motor Atau tentang ibadah kita sehari-hari Ini Is Ya ampun Yang penting Yang penting Kita ini kalau berpuasa itu Harus sabar Apapun yang terjadi depan kita Harus sabar Jangan tergiur dengan apapun yang bersifat Dengan dunia Inilah hujan kita Dan barang Siapa yang Berhasil Untuk melewatinya Dengan sabar Maka Allah akan melipatkan Fahlanya Oke ha Itu ada lubang Kita masuk sekali lagi Ke lubang itu Coba kita lihat Soknya Haa Enak kan Masih enak nih Soknya Berdepan belakang Masih enak nih Gak ada gangguan apapun Disini udah mulai rame ya Karena ini jalan lintas negara Ini jam Jam setengah enam ini Jam setengah enam Gak lama lagi Bakalan buka puasa Ini yang depan saya Ini kayak mana Bawa motornya Hehehe Mungkin lagi cari makanan ya Hehehe 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 Ada aja ya Orang itu Hampir Semua Gak hati-hati Bawa motornya Di jalan lintas ini Makanya banyak Terjadi Kecelakaan-kecelakaan Ya kan Karena Kurangnya Perhatian kita Is Karena Kurangnya Perhatian kita Ketempat Yang kita tuju Yaitu jalan Oke Kita bahas dulu Tentang motor ini Jadi Yang pertama tadi Yang saya dapatkan Dari motor ini Yaitu Tentang Naikin giginya Ataupun Transmisi Yang Bukan untuk Diturunkan Tapi dinaikkan Itu Agak keras Padahal koplingnya Ini Bukan Enggak Enggak pendek ya Itu panjang Koplingnya Tapi Agak keras Kalau Bidang Oper gigi Masih Terbilang enak ya Kemungkinan Karena Tekan Kebawah Doang Terus Kalau dibilang Tentang handlingnya Enak Cuma Agak goyang sedikit Karena pengaruh Bandepannya Yang Enggak Stabil ya Yang lain Sih Gampang Gampang Aja Enak Enak Kalau Soal Power Sebelum Saya Buatkan Video Ini Motor Ini Termasuk Masih Menuncak Powernya Dan Juga Seperti tadi Saya bilang Handlingnya Masih enak Niku-niku Masih enak Semua Terus Kalau Di Sok Pun Masih Enak Mesinnya Pun Walaupun Ada Swing-swing Masih Terdengar Enak Enggak Terlalu Apa Yang Tentu Motor Ini Kalau Misalnya Kalian Ini Mau Memilikinya Masih Enak Masih Enak Masih Tapi Dilihatkan Dulu Itu Mesin Gimana Jangan Sembarangan Juga Ya kan Ya Beting S S Ya Ampun Ya Allah Gimana Ya Beting S S S S S S S Ya Ampun Ya Allah Gimana Caranya Perangnya Ini Tuh Kan Seperti Tadi Saya Bilang Orang Sekarang Apalagi Di bulan Puasa Ini Orang Rame Rame Jadi Kalau Motor Itu Tidak Hati Hati Padahal Dia Tadi Belakang Saya Lalu Lewatin Saya Dengan Arah Sebelah Kanan Terus Laju Terus Dia itu Hampir Tiba Kegang Dia Yang Mau Dia Tujuh Baru Dia Belok Sebenarnya Bukan Seperti Itu Boleh Kita Seperti Itu Tapi Posisi Kita Bukan Kanan Tapi Kiri Karena Ini Jalur Dua Walaupun Satu Arah Tapi Orang Mikir Kita Ini Ya Enggak Apa Ya kan Memang Sih Dia Tadi Ada Hidup Kan Sen Kirinya Tapi Agak Terlambat Ya Karena Gangnya Dia itu Dekat Maka Apa Ya Orang Belakang Kita Tidak Bisa Ngebrang Jalannya Ataupun Mau Menuju Ketempat Kita Yang Sebelah Kiri Itu Kalau Kalian Misalnya Motor Seperti Itu Caranya Enggak Lama Itu Akan Mengundang Kecelakaan Maka Saya Ingat Untuk Kalian Semua Yang Ingin Membelok Ke Kiri Jika Kalian Lagi Jalan Di Jalur 2 Seperti Ini Awalnya Sebelah Kanan Itu Dari Kejauhan Kalian Harus Siap Ke Kiri Jangan Waktu Tiba Di Gang Itu Baru Belok Kiri Itu Mengundang Kecelakaan Namanya Celaka Oke Kita Bahas lagi Tentang Motor Ini Jadi Yang Punya Motor Ini Sudah Mempunyai Niat Untuk Menukarkan Motornya Dia Dengan Temannya Dan Lagi Pula Mereka Sudah Menyepakati Sudah Berjanji Sudah Ada Perjanjian Dan Sudah Saling Tersebut Mungkin Mereka Akan Menepatinya Pada Hari Kamis Ini Atau Tepatnya Di Puasa Ketiga Kalau Kalau Masalah Lokasi Saya Tidak Tau Karena Tidak Dibahas Itu Sama Saya Dan Yang Pastinya Dikabarkan Seperti Itu Kalau Menurut Saya Itu Sah Sah Saja Karena Itu Semua Menurut Pribadi Seorang Kita Tidak Boleh Mengatakan Apapun Karena Mereka Itu Yang Punya Motor Jadi Sah Sah Saja Bagi Saya Cuma Siapapun Ya Siapapun Yang Yang Ingin Mengerjakan Penukaran Motor Apakah Dari Yang Seperti Ini Dari Matic Ke Spot Atau Spot Ke Matic Atau Matic Ke Bebek Segalanya Kalau Misalnya Namanya Hobi Kan Gak Mantang Motor Mahal Atau Murah Gitu Atas Nama Gak Ada Permasalahan Atau Gak Mau Jadi Masalah Gitu Atau Cocok Dengan Walaupun Sedikit Agak Mahal Sedikit Agak Kurang Gitu Gak Masalah Mungkin Teman Dekat Maka Setujui Saja Seperti Mereka Ini Jadi Siapapun Yang memiliki Motor Ninja Ini Menurut saya Termasuk Rzeki Karena Motor Ini Masih Bagus Dan Juga Masih Enak Untuk Niku Untuk Untuk Mengejar Toe Speed Masih Bisa Dan Sekarang Saya Ini Mau Menuju Ke Rumah Yang Punya Motor Ini Sekarang Saya Mau Menyampai Dan Dia Yang Ada Di rumah Saya Tunggu Dia Dulu Di Gang Menjalan Pikir Rumah Dia Oke Sobat Salam Aja Buat Kalian Semua Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh